Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada Sebuah video yang cukup mengejutkan Saya rasa ungkapan beliau ini mesti disimak oleh saudara-saudara sekalian Oleh teman-teman sekalian Disebarluaskan Ini ya, saya bacakan Di dalam video ini, saya temukan dengan sebuah judul Satu komando, dengan dua tanda seru Kemudian dilanjutkan Ketua Umum MUI Ketua Umum MUI Ini perlu diketahui, beliau ini Ketua Umum MUI Kabupaten Rembang Ini kalau tidak salah Dan Mursid Torikoh, Rembang Doktor Kiai Fakih Mudawam, dukung Kiai Imad Nah, itu ya Saya rasa ini sangat perlu untuk kita dengarkan bersama Dari berbagai hal yang setelah lagi akan disampaikan oleh beliau Ini sangat menarik sekali Sangat penting untuk kita ketahui bersama Oke, biar tidak panjang lebar Seperti biasa, sebelum kita putarkan videonya Kita intro terlebih dahulu Ya, kita intro dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, saya hari ini bisa bersama dengan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Fakih Mudawam Dalam kesempatan ini sungguh Dalam kesempatan ini sungguh Sebuah anugerah yang luar biasa Kita ingin menggali Dari pendapat beliau Terkait dengan diskursus Wacana publik Yang sekarang ini sedang berkembang Saya menyebut istilah diskursus Kenasapan Karena kita betul-betul berbicara tentang keilmuan Bukan dengan Bukan terkait dengan kebencian Karena kita tidak akan benci kepada siapapun Kita niatnya meluruskan sejarah dari perspektif keilmuan Bukan meluruskan sejarah dari perspektif kebencian Karena nasab satu hal Keilmuan adalah hal yang lain Bahkan kami dulu dalam tradisi Nahudatul Ulama Sebagai santri, teman-teman santri Tidak pernah melihat Nasabnya Kiai kita Dan Kiai kita tidak pernah memamer-mamerkan nasabnya Tetapi Kita Menikmati itu semua Sebagai sebuah Ikatan Genologi keilmuan Yang bersambung Ilan Nabil Mustafa Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Nah Dalam kesempatan ini Saya ingin bertanya pada Kiai Fakih Kemarin Kiai Fakih sempat viral Terlihat sekali Pendapat Kiai Fakih Menguatkan Hasil Reset ilmiah Kiai Haji Ahmaduddin Osman Dan juga Hasil Sientifik Kajian DNA Uji DNA Dari Dr. Suken Juga kajian Filologi oleh Profesor Dr. Manahim Ali Mengapa Mengapa Kiai Fakih Menguatkan Mendukung Dreskosos nasab ini Melalui Kajian ilmiah Kiai Ahmaduddin Osman Filologi dan Uji DNA Ya terima kasih Terima kasih Memang begini Kemarin Memang Saya membuat Seperti apa Video dan sebagainya Yang intinya Pertama kali Umat Islam Utamanya Indonesia Kan sudah saya sampaikan Bahwa umat Islam Tidak mungkin Benci dengan Rasul dan Duryahnya Yang paling pokok Umat Islam itu Ingin Benar-benar Satu Ingin Memuliakan Duryah Rasul Yang benar Jadi khawatir Nanti Kita memuliakan Kemudian salah Yang dimemuliakan Saya Perbuatan Dan sebagainya Untuk masyarakat Ya begitu Meresahkan Ini sudah bukti Jadi Sehingga Seperti Kiai Ahmaduddin Mengadakan Penelitian Hasil penelitian Pustaka Itu Jika sebagus Tidak boleh Kita Mencari Nasab Banyak Khusnuddan Tidak mungkin Tidak matuh akal Itu Bagaimana Matuh akal Jadi kita Umat Islam Harus benar-benar Dengan ilmiah Dapat Khusnuddan Jadi Khusnuddan Kalau memang Benar-benar Maka Mungkin Terjadinya Ada penelitian Ya imat Mungkin saja Itu kan Karena perbuatan Perbuatan mereka Yang dimuliakan Ternyata Meremeh Atau Menyelah Atau bahkan Merendahkan Bangsa kita Bahkan Ulama-ulama kita Direndah Direndahkan Ini lah Timbul kemat Dan saya memang Sangat mendukung Bapak Bahkan khawatir Benar-benar Orang yang Mengatakan Itu Itu Ternyata Tidak Melihat Melihat Si pak Terjangnya Sudah tidak Yakin Kalau itu Ternyata Dalam Dalam arti Akhlak 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 Karim Nah Tapi Jelas Dibersihkan Allah Dijaga Tapi Kenapa Lebih-lebih Saya Sampakan Fatwa Masa Haji Nabi Dengan Rampok Sudah sesat Semuanya Saya Harus Berbicara Semacam itu Saya Lihat 10 tahun Terakhir ini Seperti Nampak Fitnah Mengatasnamakan Sudah Nabi Tetapi Core value Nilai-nilai Keutamanya Tidak simetris Dengan Najran Nabi Mustafal Nah Inilah yang Harus kita Buka Benar-benarkah Kalau itu Memang Masih Ada yang Mengakui Hanya Khusnuddon Atau Memunyai Shuddon Bagi Siapa Yang Meliti Kemudian Dianggap Ini Shuddon Ini Sudah Tidak Akhlak Islam Itu Tidak Akhlak Ilmiah Itu Buktikanlah Dengan Ilmiah Biasanya Khusnuddon Itu Kan Karena Tidak Ada Masalah Ini Di latar Belakangi Kondisi Masalah Yang Menggambarkan Fitnah Sarak Orang Mengaku Cucu Nabi Dengan Pola Seperti Itu Dan Yang Kedua Ini Sudah Di latar Belakang Hasil Kajian Riset Ilmiah Ke Imad Kajian DNA Dan Sebenarnya Salah Meletakkan Khusnuddon Salah Kan Begini Contoh Misal Mbak Dori Ini Pengajian Terkenal Terus Ada Tetangganya Mungkin Oh Itu Saya Khusnuddon Tidak Saya Khusnuddon Saya Karena Mbak Dori Itu Berjuang Ini Benar-benar Rekan Kita Khusnuddon Ada Orang Berbagus Kita Mau Perbuat Tanya Melanggar Sarak Atau Khusnuddon Gimana Dan Dan Kelihatan Hasil Risetnya Sudah Jelas Dari Imad Bahkan Dari Taskin Menolak Lebih-lebih Mengatakan Munggu Ini Maji Kitab Saya Sampai Sekarang Setiap Malam Kemis Saya Itu Masih Menggunakan Simtuduror Saya Pernah Anak Saya Ini Orang Yang Memuliah Punya Tetap Kita Mulihakan Walaupun Siapa Saya Tapi Ini Yang Dikejar Kan Bukan Kebenaran Nasab Itu Nasab Satu Hal Ilmuwan Hal Lain 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 Siapapun Siapapun Yang Ngarang Ilmu Kita Hormati Dan Kita Agungkan Ini Kan Berkatannya Kan Gole Ibn Durya Pura Itu Pangkalnya Itu Saya Masih Sampai Sekarang Itu Apa itu Simpul Duror Saya Sudah Tanyain Anak Ini Kan Simpul Duror Ini Sudah Saya Lakukan Bertahun Tahun Walaupun Ini Tidak Saya Yakin Tidak Tidak Durah Nabi Tapi Ini Ilmu Saya Hormati Ilmu Bukan Berarti Saya Mengesbatkan Tetap Itu Durah Nabi Tidak Ini Durah Tetap Gagal Ilmu Dan Biasanya Dalam Sejarah Yang Memaksumkan Nasab Itu Malah Radisi Nah Terlulama Ah Personal Jamaah Dari Madhab Empat Dari Madhab Tasawuf Maupun Ilmu Kalam Kan Gak Ada Yang Mengunggul Kenasab Ini Kesalahannya Saya Kan Praktek Sendiri Di Rumah Saya Untuk Jujukan Orang Orang Itu Beliau Pemirsa Adalah Di MUI Sebagai Kepala Umum Ketua Umum Beliau Ketua Umum MUI Kabupaten Rembang Juga Pengasuh Kesantren Senang Ngerang Sunang Sunang Ngerang Mursid Torekoh Dan Mursid Torekoh Naksabadiah Kodariah Dulu Waktu Abah Saya Masih Sukeng Selalu Bersama Abah Saya Memanggil Beliau Kak Kalau Saya Memanggil Beliau Kak Kak Pak Oke Beliau Sudah Kasepuan Dirembang Alhamdulillah Menandai Dalam Diskursus Nasab Ini Bukan Untuk Kebencian Tapi Untuk Meluruskan Sejarah Karena Kita Semua Dilarang Untuk Saling Membenci Tapi Sejarah Tetap Diluruskan Hadis Nabi Aja Harus Ditahrij Melalui Tahrijul Hadis Apalagi Ini Darah Nabi Darah Nabi Yang Betul-betul Sakral Kalau Nggak Diverifikasi Betul Nanti Akan Banyak Distorsi Yang Mengatasnamakan Cucu Nabi Tapi Justru Merusak Ajaran Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Assalamuala Baik Ada Hal Yang Ingin Kaya Sampaikan Untuk Menyemangati Kaya Imad Dan Teman-teman Biar tetap Semangat Ya Terima kasih Memang Membuka Suatu App Yang sudah Terbungkus Ratusan Tahun Ini memang Tidak Seperti Buka Apa itu Telapak Tangan Semudah Sebab Sudah Banyak Orang Orang Yang Sekadung Sin Cinta Karo Mereka Mereka Ternyata Ada Penelitian Yang Mengatakan Itu Bukan Durah Rasulullah Assalam Ini kan Mungkin Sulit Melalui Tapi Kalau Kita Benar-benar Cinta Kepada Nabi Dan Dulu Ya Kita Memang Itu Tidak Durah Nabi Bukti Jelas Bukti Di Masyarakat Akhlaknya Perkataan Tidak Sesuai Karunan Itu Sudah Menyelah Menghina Dari Aturan Syariat Dan Hukum Islam Untuk Di Indonesia Ini Jadi Saya Sangat Bangga Dengan Bagi Imad Dan Rekan-Rekan Yang Istilahnya Menggali Benar-benar Itu Dia Nabi Atau Tidak Walaupun Tese Banyak Bantah Dan Sebagainya Terserah Pembuktian Itu Yang Namanya Pembuktian Tese Itu Menggunakan Pustaka Kan Jadi Sejak Dulu Sampai Sekarang Kemudian Sudah Didukung DNA Kalau Kita Tidak Percaya Mau Apa Ini Maka Saya Sangat Setuju Buka Benarnya Sehingga Durya Rasul Yang Benar Dan Ajar Rasul Benar-benar Terjaga Ini Kan Sudah Diperintah Juga Kan Untuk Meneliti Orang-orang Yang Dicurigai Ini Jelas Jadi Saya Sangat Bangga Dan Saya Hanya Mendoakan Mudah-mudahan Hal Yang Tidak Benar Dan Mulai Kita Buka Mudah-mudahan Bisa Terbongkar Dan Saya Minta Pada Masyarakat Utamanya Mat Islam Monggo Kita Memuliakan Ulama Kita Yang Selama Ini Diremeh Ini Ini Harus Kita Jaga Dan Ternyata Sejarah-sejarah Kita Banyak yang Dirubah Jagalah Sejarah Kita Sejarah Nusantara Kita Durya Sopo Sing Merdeka Negus Sopo Kita Harus Hadar Kalau Kita Hanya Tadi Mencintai Seseorang Tanpa Dasar Ini Nanti Akan Buta Tidak Bisa Berpikir Dengan Cernih Tidak Kita Namanya Cinta Buta Maka Cinta Buta Dihilangi Tidak Ada Lebih Mat Islam Lebih Ya Imad Dan Saya Tidak Mungkin Saya Itu Apu Jenik Kedeng Karunan Durya Malah Justru Saya Menjaga Durya Nabi Dengan Cara Mendukung Keimad Untuk Secepatnya Kita Bongkar Saja Sekian Nanti Kesabaran Butuh Kesabaran Berapa Tahun Nanti Baru Masyarakat Indonesia Baru Sadar Mungkin Membutuhkan Beberapa Tahun Mungkin Kalau Sekarang Jinamanya Buka Mungkin Buka Pintu Membalikkan Tangan Tidak Mungkin Masih Banyak Yang Dan Saya Mohon Orang Orang Yang Benar Benar Ini Saya Yang Membantah Punya Yang Keimad Itu Gunakan Dari Yang Benar Bula Bala Saya Dito Nong Nung Nung Durya Kandil Nabi Dibukai KB Kitab Yang Semacam Itu Yang Menjadi Boka Ada Benar Sisi Apa Orang Dan Ditunjukkan Yang Geding Karung Yurah Dan Sebagainya Sekian Kemudian Kita Bisa Sadar Sebenarnya Ini Bukan Berarti Saling Menghinai Sebenarnya Aba Saya Jelas Kemarin Karena Hanya Orang Yang Mengakui Tesis Dikejar Dan Buktikan DNA Kalau Kita Sudah Tidak Mengakui Namanya Ilmiah Kemudian Apa Kita Akan Tertinggal Akan Tergerus Dengan Kemajuan Zaman Dan Ilmu Teknologis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi ada puisi yang mau dibaca Terima kasih Jadi Beliau Ini Mau memberkai pesantren Asufah Kehadiran beliau sangat memberkai pesantren Asufah Dan memberkai adiknya Berkai adiknya Karena Beliau pernah kakak sama saya Dan Sekarang Di MUI Kabupaten Rembang Sebagai ketua umum Dan Mursyid Torekoh Naksablandiah Kodaria Jadi Teringat Ketika Para Mursyid Torekoh Dicelegon Berlawanan dengan Belanda Yang didukung Bepusman Baik Terima kasih Pemirsa Semoga berkah Kehadiran beliau Dalam diskursi Ini Sangat Memberkai Karena Memastikan Bahwa Diskursus Keilman itu Tidak ada salahnya Karena Ilmu Islam Sangat menghargai Ilmu pengetahuan Islam Sangat menghargai Aturas Islam Sangat menghargai Para Amilin Islam Sangat menghargai Sejarah Nasab Nabi Saat itu Diverifikasi oleh Masyarakat Jailiah Dan Nabi Bisa menjelaskan Dengan tepat Ketika Nabi Mengaku Sebagai Yuryah Ibrahim Masyarakat Tidak percaya Tapi Nabi Bisa menjelaskan Dengan Klil Sehingga Masyarakat Percaya Kalau Nabi Adalah Dari Mazuhil Umah Dari Nabi Ibrahim Yang sampai Kepada Nabi Muhammad Dan kita Pun Sekarang Kalau ada orang Mengaku Yuryah Nabi Juga harus Diverifikasi Nabi pun Diverifikasi Dan cocok Bisa Pertanggungjawab Kan Nabi Nabi sendiri Tidak Tersinggung Ketika Diverifikasi Nasab Beliau Dan Beliau Bisa Mempertanggjawab Kan Nabi Bahkan Catatan Nabi Muhammad Itu Tercatat Secara Internal Maupun Eksternal Sehingga Catatan Nasab Itu Tidak Hanya Dirinya Sendiri Yang Mencatat Tapi Juga Orang Lain Yang Mencatat Begitu Terima kasih Semoga Berkah Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi kurang lebih Seperti itu Sangat Sangat Luar biasa Sekali Dari apa Yang baru saja Beliau Ungkapkan Narasi tersebut Saya rasa Penting Untuk kita Cermati Bersama Apalagi Ketika Detik-detik Beliau Mengungkapkan Hal yang Saya rasa Perlu untuk Dicermati Oleh Anda yang Husnudon Mungkin Ini pandangan Beliau Cobalah Kita putarkan Kebali Kita Cermati Bersama Buat Tanda Sebagainya Untuk Masyarakat Ya begitu Merusahkan Ini Sehingga Seperti Imaduddin Mengadakan Penelitian Penelitian Postaka Itu Juga Sebagus Tidak Boleh Kita Mencari Nasab Banyak Husnudon Itu Gak 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 Harus Benar Benar Ilmiah Pendapat Beliau Seperti itu Ini pandangan Yang Sangat Memukau Penting Untuk Kita Cermati Bersama Apalagi Ketika Kita Lanjutkan Dengan Sebuah Narasi Yang Serasa Perlu Untuk Kita Cermati Lagi Ini Kalau Memang Benar Benar Maka Mungkin Terjadinya Ada Penelitian Mungkin Saja Itu Karena Perbuatan Perbuatan Mereka Yang Dimuliakan Ternyata Meremeh Atau Menyelah Atau Bahkan Merendahkan Bangsa Bitar Bahkan Ulama-ulama Kita Direndahkan Timbul Dan Saya Sangat Pendukung Awatin Benar-benar Orang Yang Mengatakan Itu Ternyata Tidak Melihat Si Pak Terjangnya Sudah Tidak Yakin Kalau Tidak Yakin Saya Tidak 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 Nah Itu Gimana Cukup Mengujudkan Beliau Mendukung Kiai Ibaruddin Usman Al-Bantani Mendukung Kiai Ibaruddin Usman Al-Bantani Ya Tentu Mendukung Atas Apa Yang Telah Kiai Ibaruddin Usman Al-Bantani Teliti Seperti Itu Artinya Ini Harus Diungkap Bagaimana Nasab Mereka Sebenarnya Apakah Beliau Mereka Mereka Ini Turunan Nabi Atau Bahkan Tidak Seperti Itu Yang saya Pahami Dari Ungkapan Beliau Dan Banyak Hal Lain Yang Juga Diungkapkan Dan Saya Rasa Ini Juga Perlu Untuk Kita Apa Pahami Seperti Itu Dan Mungkin Itu Saja Dari Al-Fakir Atau Fissel Kurang Lebihnya Apabila Ada Kekeliruan Kesalahpahaman Dari Ungkapan Dari Narasi Yang Telah Al-Fakir Sampaikan Saya Mohon Maaf Sebesar Itu Saja Terima kasih